Halo teman teman, balik lagi sama adi disini kali ini kita bakal lanjutin pembahasan tentang transis lagi nah kali ini ada yang tau kita mau bahas apa kali ini kita bakal bahas present perfect ada yang tau apa itu present perfect kalian gak tau kita bakal bahas present perfect secara lengkap di video ini jadi saksikan video ini sampai habis ya buat yang belum subscribe tolong subscribe subscribe agar kalian mendapat video-video selanjutnya oke, selanjutnya present perfect tense adalah penjelasannya seperti ini present perfect tense adalah satu tense yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi sebelum satu spesifik waktu di masa lalu tetapi masih berlanjut sampai sekarang nah selain itu tense ini juga bisa menggambarkan suatu kejadian yang dimulai dan berakhir di masa lalu tetapi efeknya masih dirasakan sampai saat sekarang lebih singkatnya tense ini digunakan sebagai penghubung antara masa lalu dan masa sekarang nah itu adalah kegunaan dari present perfect tense nah selanjutnya kita bakal langsung mulai dari rumusnya oke rumus perfect tense yang pertama harus kalian ingat adalah penggunaan half dan hash seperti itu pada video ini penggunaannya seperti itu menggunakan sabit-sabit terentu kalau saja kita masuk ke positif untuk rumus positif ayu dewi plus half plus flop 3 sangat mudah kan menggunakan salah satu subjeknya contohnya ada they have lived in jakarta for a long time penggunaannya seperti itu lalu positif yang kedua adalah menggunakan see he eat plus half plus flop 3 contohnya adalah he has learned english for one year contohnya seperti itu langsung singkat saja kita langsung ke negatif ayu dewi plus half plus not plus flop 3 cirinya adalah selalu menggunakan flop 3 pada perfect tense contohnya adalah they have not lived in jakarta for a long time live adalah flop 3 ya nah selanjutnya adalah negatif untuk see he eat yaitu see he eat plus has plus not plus flop 3 contohnya adalah he has not learned english for one year contohnya adalah seperti itu lalu kita ke interrogatif hampir sama kok have nya di depan plus ayu dewi plus flop 3 contohnya adalah have they lived in jakarta for a long time hanya pembalikan have nya di depan untuk has juga sama has nya di taruh depan lalu plus see he eat plus flop 3 diikuti dengan simbol interrogatif tentunya contohnya adalah has he learned english for one year sangat mudah sekali kan nah karena kita sudah mempelajari kalimat verbal yang menggunakan flop selanjutnya kita akan mempelajari present tense present perfect tense yang menggunakan nonverbal atau nominal seperti itu langsung saja kita masuk ke pembahasannya mengenai kalimat nonverbal di present perfect ada yang tahu apa pengertiannya pengertiannya adalah kalimat yang menggunakan adjective atau adverb dan tidak menggunakan action verb atau kata kerja pokoknya yang tidak menggunakan kata kerja itu adalah kalimat nominal harus saja kita ke contohnya contoh positif contoh negatif dan contoh interrogatif seperti pada video ini sangat mudah hanya menggunakan bin sebagai pengganti to be yang biasanya kita gunakan di present tense kita menggunakan bin untuk to be nya di kalimat nominal di present perfect jadi setelah have when confident diikuti oleh bin selanjutnya adalah penggunaan kita masuk pada penggunaan present tense oke selanjutnya kita masuk ke penggunaan penggunaan present perfect yang pertama adalah ada yang tahu nah yang pertama adalah untuk menjelaskan suatu kejadian yang dimulai pada masa lampau atau pas dan masih berlanjut sampai sekarang contohnya adalah we have lived in new york for 3 years nah ini menjelaskan bahwa terjadi di masa lampau tapi kita masih dapat tinggal yang kedua adalah untuk menjelaskan kejadian yang dimulai dan berakhir di masa lampau dan efeknya masih berlanjut sampai sekarang contohnya adalah i have tasted the cake contohnya seperti itu nah selanjutnya adalah contoh yang ketiga dan keempat yang ketiga adalah untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi berulang kali di masa lampau contohnya adalah she has called you five times she has called you five times ini terjadi berulang kali di masa lalu termasuk penggunaan present perfect dan keempat adalah untuk menggapkan kejadian yang berseja terjadi atau dilakukan contohnya adalah my father has just called to the office nah bila kalian berjalan baru hari ini jangan lupa like komen dan subscribe video ini bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati